Bagaimana meningkatkan populasi ternak? Itu satu. Yang kedua, cara bagaimana meningkatkan populasi ternak itu? Berbasis perusahaan besar, berbasis rakyat yang kecil-kecil, atau kombinasinya? Clear dulu juga itu. Ini desain ke arah sana kan? Belum. Yang ketiga, betulkah kita berpikir hanya menggunakan daging sapi saja. Tiongkok, yang penduduknya katakan 1,3 miliar, dia berhasil mengurangi pengkonsumsi daging babi dan mengurangi mengkonsumsi ayam dengan peternak mengkonsumsi kelinci. Karena kecepatannya berkembang pihak itu besar. Sebenarnya, sewaktu Pak Harto dulu, itu zaman Pak M. Profesor Emil Salim, jadi Menteri KLH, pernah beliau itu mencanangkan, yang mencanangkan. Tentulah maksudnya disitu untuk diversifikasi pangan. Dari segi nutrisi, bagus, dan sebagainya. Nah, itu kan harus dikembangkan lagi dari bawah. Seperti itu. Selanjutnya, tidak mungkin kita suasembada pangan tanpa kita suasembada pakannya. Ya, sekarang pakan ternak apa yang tidak dikuasai oleh perusahaan besar? Semuanya dikuasai oleh perusahaan besar yang multinasional corporation. Nah, mungkin ini pun harus jadi pikiran dari pemerintah. bagaimana misalnya mengurangi pengaruh perusahaan-perusahaan besar itu, sebahagian pakan itu harus disiapkan oleh pakan ternak rakyat. Ya, jadi kita harus menumbuhkan pusat pakan ternak rakyat. Pusat pakan ternak rakyat. Di mana itu? Di daerah pesisir. Ya, siapa dib Cold